Meski diguyur hujan, gerhana bulan Super Blue Blood Moon sempat terlihat di Kabupaten Kudus. Momen istimewa ini pun dimanfaatkan warga untuk menggelar salat gerhana. Hujan yang mengguyur Kabupaten Kudus sempat menghentikan aktivitas warga untuk menyaksikan Super Blue Blood Moon Rabu Malam. Tugas dari Badan Hisap Rukyah Daerah Kudus terpaksa mengangkut semua peralatan untuk melihat gerhana. Selain menyaksikan fenomena alam langka ini, banyak pula warga yang ikut salat gerhana yang diselenggarakan di Masjid Agung Kudus. Momen ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan fenomena alam kepada anak-anak sekaligus tata cara beribadahnya. Ini suatu kebesaran Allah dan saya ingin memperkenalkan kepada anak-anak saya bahwa ini suatu kuasa Allah yang patut kita syukuri. Dan dengan itu kalau usah kebetulan saya pas ke atas sholat, mengkenalkan anak saya supaya dia ikut sholat gerhana. Meski hujan, gerhana Super Blue Blood Moon sempat terlihat sebentar di Kudus. Meski hanya sebentar, pemenangka ini bisa dikenang karena akan terjadi 130 tahun mendatang. Henry Agusta melaporkan untuk NET.